Jauh sebelum permandikan ketenaran, bergelimang kemewahan sebagai bintang, Natasha Wilona pernah hidup susah, bahkan tinggal di kos-kosan yang diisi tiga orang saat berjuang beretas karir di industri hiburan. Tapi di masa-masa itu Wilona hanya ditemani sang ibunda dan saudara tercinta, tanpa ada sosok ayah, bahkan sejak masih berusia 4 tahun. Kini 20 tahun berselang, saat Wilona berada di puncak kejayaan, sosok bernama Didi Setiadi muncul menguak pengakuan sebagai ayah dari sang artis peran. Lalu mengapa Didi Setiadi baru muncul sekarang? Apa yang membuatnya butuh waktu hingga 20 tahun untuk beranikan diri berbagi kisah hidup yang perangkali tak diketahui banyak orang? Terlebih ketika selama ini Wilona hanya bergantung pada sang ibunda hingga sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Anak abah hasil perkawinan pertama ada dua, dua-duanya wanita dan kebetulan salah satunya berprofesi sebagai artis. Anak abah ada dua, dari hasil perkawinan yang pertama. Yang pertama yang paling besar namanya Lala, dipanggilnya Lala, nama lengkapnya Clara Klaresta. Yang kedua namanya Natasa Wilona. Memberanikan diri kerinduan itu sudah menurut saya sampai pada puncaknya. Saya tidak ketemu dengan anak saya sudah 20 tahun. Sebelum menjadi pusat perhatian dan saban hari disorot kamera, Natasa Wilona hanya gadis kecil yang harus merasakan pahitnya kehidupan. Perpisahan orang tua ketika usianya baru 4 tahun menyesahkan jejak kelam yang membuat hubungan mereka tersekap. Bukan bak ayah dan anak pada umumnya. Meski tahu tentang siapa dan sosok ayahnya, namun Wilona pernah ungkap pengakuan bahwa hubungan mereka hanya sebatas menghormati. Kan mama sama papa udah pisah dari yang kecil. Jadi mama tuh single mother dari aku umur mungkin 4 tahun 6. Sama papa sekarang gimana? Kalau aku sama papa sih ya maksudnya aku tahu dia, aku tahu beliau dan kayak misalnya aku lebih, jujur sebenarnya aku lebih deket ke keluarga papa ya. Dari kakek, nenek, dan om-om aku. Cuma ya emang mereka udah tidak mempunyai hubungan lagi aja. Jadi ya namanya anak yang ikut aja lah gitu. Oke, maksudnya lo memang masih berhubungan dong? Sebenarnya berhubungan yang bener-bener kayak anak sama bapak tuh gak terlalu sedetail itu sih. Maksudnya udah yang kayak lebih, aku menghormati dia, aku menghargai dia. Cuma ya udah sebatas itu maksudnya gak yang bener-bener kayak aku sama mama kan mungkin all the time berkabar. Abah menyalahi, Abah menyadari kesalahan Abah. Abah terima salah Abah. Mudah-mudahan anak Abah bisa memaumkan Abah. Yang kedua, Abah sangat berterima kasih kepada ibunya Natasa yang selama ini telah merawat dan membimbing kedua anak Abah sehingga bisa menjadi sekarang seperti sekarang ini. 20 tahun tentu bukan waktu yang sebentar. Meski berurai air mata dan penyesalan, sejumput pertanyaan, adakah upaya direntang waktu tersebut bagi Didi Setiadi menemui atau setidaknya menghubungi anak-anak seketika mengemuka? Dan mendengar keinginan sang ayah untuk bertemu karena berkalang rindu, Milona seperti tak menaruh dendam sama sekali. Dilansir dari laman insertlife.com, bintang peran satu ini mengaku juga ingin bertemu dengan Didi Setiadi. Apapun itu cerita di masa lalu, sang ayah tetaplah seorang ayah. Abah selama ini berupaya menghubungi kedua anak Abah. Tapi karena tidak mempunyai akses telepon Abah melalui keluarga Abah, khususnya adik Abah yang nomor dua, Feris. Jadi kalau untuk upaya Abah rasa hanya itu saja sih Abah. Abah inginlah berjumpa dengan anak Abah. Mudah-mudahanlah bisa ada kamu. Kapan gerangan rindu itu bisa bertemu dalam kehidupan nyata atau semata tinggal di angan belaka? Waktu akan menjawabnya. Satu hal bahwa Milona benar-benar merangkak dari titik terbawah hingga kini duduk empuk ditampuk kesuksesan. Masa-masa susah tinggal di rumah tak layak. Bahkan pernah menghuni kamar kos yang diisi tiga orang. Tak dilupakan begitu saja. Setidaknya hingga berusia 17 tahun, Milona masih berangkai cerita dalam jatuh bangun perjuangan sebelum dikenal di industri hiburan. Karena event dulu di masa aku lagi susah, maka aku pun juga gak boleh aku jajan sembarangan. Emang kamu dulu pernah susah? Pernah, pernah yang susah banget. Susah-susahnya kamu apa? Like literally susah? Literally susah? Hah? Kayak gimana? Loh, emang kamu gak pernah cerita selama? Enggak. Oke, jadi yang kayak aku bener-bener sampai kayak tinggal di rumah yang kayu, bawahnya tuh bolong-bolong banyak tikus suka lewat. Rumah kayu? Iya, rumah kayu. Kayak pendoko? Lebih sedek dari itu deh kayak. Wah, terus-terus? Kayak bubuk lah ya. Iya bener, ini waktu kamu gimana? Iya, waktu aku di Banjarmasin, terus abis itu juga aku pernah ngekos di Jakarta, ngekos yang satu kamar untuk tinggal bertiga. Aku pernah ngalamin kayak gitu. Wah. Susah itu. Jadi kamu umur berapa? Umur, dari aku kecil kok. Sampai akhirnya aku, maksudnya sampai umur berapa ya, aku mulai kayak punya rumah sendiri itu mungkin 17 tahunan ya. Berarti selama masa itu, berarti aku lagi berjuang untuk hidup aku. Pahitnya kehidupan di masa-masa susah dulu, membuat Wilona tak serakah dalam hidupnya. Merasa bahwa Tuhan sudah memberi lebih dari sekedar yang dulu, hanya singgah di mimpi. Wilona petik hikmah berharga, untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur. Setidaknya dengan cara ini, Wilona menemukan kedamaian, juga kebahagiaan yang hakiki. Kayaknya aku bersyukur sih. Aku lebih banyak bersyukur, dan aku mencoba untuk mempertahankan apa yang membuat aku bahagia. Karena kalau misalnya ditanya tentang karir, aku kayak ngerasa, kayaknya Tuhan sudah memberikan karir lebih dari yang pernah, cuma di angan-angan aku waktu aku hidup susah gitu loh. Kalau aku pengen minta hidup yang lebih baik, kayaknya Tuhan sudah ngasih aku lebih dari yang aku minta juga. Jadi saat ini misalnya kurang-kuranglah bersyukur, karena bersyukur buat aku lebih bahagia, lebih menghargai apa yang aku punya, lebih sayang sama orang-orang yang sayang sama aku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!